Mambu Spori akhirnya tidak menindak pelukis mural yang bernada satir terhadap pemerintah. Namun polisi tetap mengimbau agar lukisan mural disalurkan di tempat yang semestinya. Setelah sebelumnya mendapat reaksi pro dan kontra dari masyarakat, polisi akhirnya memilih tidak bersikap represif terhadap viral lukisan mural bernada menyindir pemerintah. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Argo Yono mengatakan, polisi tidak akan menindak pelaku mural kritis terhadap pemerintah karena hal tersebut merupakan bentuk ekspresi masyarakat. Namun polisi tetap mengimbau aksi penyampaian pendapat termasuk lukisan mural dilakukan di tempat yang semestinya. Sebelumnya lukisan mural di sejumlah wilayah viral di media sosial. Termasuk yang bernada menyindir Presiden Jokowi Dodo di Tangerang beberapa waktu lalu. Namun karena dinilai terlalu satir, lukisan-lukisan mural tersebut akhirnya dihapus. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemeriksa Kelompok Cipayung Plus menilai pemerintahan Jokowi Dodo gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Presiden Jokowi Dodo mengklaim pihaknya terbuka terhadap kritik terutama hal-hal yang belum diselesaikan pemerintah. Kelompok Cipayung Plus menilai Presiden Jokowi Dodo gagal menangani pandemi COVID-19. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Joang 45 kemarin, mereka menyampaikan 12 tuntutan. Di antaranya mendesak agar Presiden Jokowi Dodo mengevaluasi seluruh jajaran di kabinetnya, mengevaluasi kebijakan dalam penanganan pandemi, dan meminta Presiden Jokowi untuk mengambil alih dan memimpin langsung penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, serta membentuk tim khusus dari pusat ke daerah. Selain itu, kelompok Cipayung juga meminta Presiden untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial dan menggratiskan tes COVID-19 serta obat-obatan. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit dan transportasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kedua belas, Mendesak Komisi Pemberatasan Korupsi bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak tebang pilih dalam penanganan korupsi, serta memberikan hukuman berat bagi pejabat pelaku yang melakukan korupsi. Terkait hal ini, pihak Istana mengapresiasi kelompok Cipayung Plus yang telah memikirkan penanganan pandemi COVID-19. Namun hal tersebut tentunya harus disampaikan dengan indikator yang jelas. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka atas kritik, terutama hal yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting. Dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat. Jokowi juga berharap bisa segera melewati ujian pandemi dengan usaha dan dukungan dari seluruh masyarakat. Terima kasih. Maksudnya menangiswa Kristen Indonesia, Jeffrey Gultom dan ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. Saya ke Jeffrey terlebih dahulu. Jeffrey, dari kelompok Cipayung Plus ini menilai bahwa pemerintahan Jokowi Dodo ini gagal dalam menangin pandemi COVID-19. Berdasarkan data apakah dan apakah indikatornya yang menjadi penilaian tersebut? Baik, terima kasih banyak Mbak Kita harus akui bahwa apa yang kita suarakan kemarin itu bisa sampai ke pemerintah Karena kita sudah melalui diskusi panjang dan juga kajian Ada beberapa varian kabel yang tentunya membuat Cipayong Plus berkesimpulan seperti itu Di antaranya misalnya ketahanan kesehatan Indonesia yang rapuh Indikatornya kematian tinggi Data terbaru sejak 3 Juli sampai 19 Agustus itu ada sekitar 61.041 orang yang meninggal Atau kalau kita kalkulasi sekitar 55 orang per jam Kemudian pelaksanaan 3T yang rendah itu karena kosnya memang cukup mahal Fakta di lapangan misalnya paket regular itu sekitar 1 juta rupiah Biasanya 700 ribuan tapi hasilnya 1x24 jam Itu pun terkadang agak lama sekitar 3x24 jam Padahal harganya bisa 2x lipat itu mencapai 1,5 juta Kemudian ketika kemarin itu disampaikan oleh Pak Presiden Jopoi Bahwa harus diturunkan harga itu sebenarnya kan terlalu lama itu Karena suara-suara ini sudah kita suarakan jauh lebih lama Tapi baru sekarang dieksekusi Kemudian ada okupansi bed, kemudian obat-obatan dan produksi oksigen Indonesia terbatas Kemudian ada tenaga kesehatan Indonesia yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah berupa insetif dan upah Kemudian ada program vaksinasi serta distribusi obat-obatan yang dilakukan oleh kementerian terkait Seperti kementerian kesehatan dan BUMN yang menjadi leading sector ini Itu masih belum optimal Jumlah yang sudah vaksin aja masih sekitar 14,77% Itu jauh dari target yang diharapkan Pak Jopoi Kemudian ada beberapa variabel lagi seperti misalnya jaringan pengaman sosial yang tidak tepat sasaran Itu ada terjadi kekeliuran atau ketidaksambungan, ketidaksenambungan antara kementerian Misalnya validasi data JPS Indonesia yang belum terintegrasi baik Nomor KTP dan KK misalnya yang tidak valid Kemudian ada penggandaan begitu Kemudian di tengah-tengah penderitaan rakyat ini masih terjadi juga korupsi Seperti korupsi bansos Kemudian juga ketika dalam pendistribusian bantuan sosial itu bahkan ditemukan dan diakui ada pungli Jadi ada beberapa variabel-variabel yang kita nilai berdasarkan data dan kajian yang kita pegang Bahwa presiden itu kami nilai dari kelompok Cipayung Plus itu minus Dan sebenarnya suara-suara ini yang harus kita sampaikan ke Pak Presiden Baik saya ke Mas Eben Mas Eben, pemerintah gagap dalam menghadapi pandemi COVID-19 Anda sendiri setuju atau tidak? Kalau persoalan gagap atau tidaknya kan parameternya di mana? Keren gini Tadi barusan disebutkan oleh Jeffrey Iya, kalau parameternya data yang disampaikan Jeffrey tadi berkaitan dengan pendistribusian yang tidak mencapai target Itu problemnya bukan di Presiden Problemnya adalah di Menteri yang tidak mampu menerjemahkan keinginan Presiden itu sendiri Nah gini Bang, kan sudah abang akui itu Makanya itu menjadi salah satu tentukan kita Kita akui Pak Presiden ini juga kerja Tapi jangan sampai Menteri-Menterinya tidak maksimal Oke, Jeffrey tahan dulu Biarkan Mas Eben berbicara Silahkan Mas Eben Saya, kawan-kawan jangan lagi memasuki persoalan kritiknya itu berkaitan dengan kinerja Langsung aja minta Menteri-Menteri yang tidak punya kemampuan kinerja atau minus Segera mundur, itu lebih terhormat daripada semua serangan ini Seakan-akan Presiden tidak mampu melakukan kerja-kerja atau tugas-tugas kepresidenannya Atau tugas-tugas eksekutifnya Karena kita lihat Presiden sudah cukup letih lah ya Menghadapi problem pandemik ini Problem pandemik ini kan bukan juga problem yang semudah Yang kita gambarkan Belum lagi problem ekonomi yang hari ini kita lihat juga Semakin merosot tapi mulai ada tren positif Artinya coba lebih objektif kawan-kawan Cipayung Kalau mau yang lebih tegas lagi kritik Menteri-Menteri yang tidak mampu kerja Kalau mau lagi tingkatkan lagi Hukum hati mereka yang terlibat dalam kasus jual beli Atau memperjual belikan problem pandemik ini Saya kembali ke Jeffrey Maksud dari teman-teman Cipayung Plus Itu mengkritik Presiden secara personal Kerja Presiden secara personal Atau lebih ke pemerintahannya sih? Sebenarnya kita mengkritik pemerintahan Kan beliau ini kan kepala negara Jadi ketika ada menteri-menteri Atau pembantu-pembantunya yang tidak optimal Ya kita mengkritik beliau Kita memberikan suara Supaya beliau itu mendengar Jadi beliau bisa melakukan perubahan-perubahan Sehingga penanganan COVID-19 ini lebih optimal gitu loh Karena ketika beliau bekerja dengan baik Tetapi pembantu-pembantunya ini Seolah-olah santai-santai saja Sehingga kita memberikan saran kepada Pak Jokowi Baru ini menarik lah ya Menurut saya gini Apa yang disampaikan adik-adik Cipayung ini Sudah cukup paksasaran lah Artinya mereka ini juga harus Jangan berdiam diri dalam problem Pandemik ini Karena mereka ini kan Mahasiswa-mahasiswa yang punya daya kritis Problemnya adalah Kalau seandainya mereka diam Terus saya lihat Banyak sekali Keinginan Presiden Atau ekspertasi Presiden Menteri-menterinya memang tidak mampu menerjemahkannya Kita lihat misalnya kayak di Kesehatan-menter kesehatan Sekarang sudah ada standarisasi Alat PCR harus melalui Menteri Kesehatan Kita lihat banyak produk-produk palsu Yang kita lihat Dijual belikan di lapangan Dan ini bahaya Karena ini saya lihat Mafia kesehatan ini Ini sama saja dengan Penjahat kemanusiaan Makanya kalau kami Sebagai pendukung Presiden Meminta segera pendegak hukum Hukum mati nih Para bandit-bandit ini nih Di Kementerian Presiden Pembantu-pembantu juga banyak orang jahat Sampaikan juga Menteri-menteri ini Banyak garongnya Daripada ngebantu Presiden Banyak garong dan malingnya Baik Jadi maksud dari teman-teman Cipayung Plus Ini adalah Mendesak Presiden Supaya segera Mereshavel dan mengevaluasi Kabinetnya Seperti itu maksudnya mungkin Ya betul Mbak Anissa Kemudian kan ada 14 poin Bukan hanya kepada Fokus merevisi Ataupun mereshavel Kabinet kerja Misalnya Presiden harus melakukan evaluasi Terhadap kebijakan ekonomi Kesehatan, pendidikan Kemudian Pemerintah itu harus membuat Roadmap penanganan COVID-19 Berdasarkan undang-undang Kekarentenan Kesehatan Misalnya Baru kami mendesak Presiden Jokowi Untuk mengambil alih dan mimpin langsung Penanganan COVID-19 Dan melakukan reformasi Komite penanganan COVID-19 Kemudian ekonomi nasional Kemudian membentuk tim khusus Komunikasi penanganan COVID-19 Sehingga alur komunikasi Antara kementerian itu jelas Jangan yang satu bicara lain Yang satu bicara lain Begitu Kemudian Pemerintah harus segera memperbaiki Data penerima Atau mekanisme penyaluran Bantuan sosial Segera gratiskan Biaya tes COVID-19 Misalnya Karena kan Harganya tinggi kali Di tengah-tengah masyarakat Sekarang yang sulit Sangat Sangat susah kita Kemudian Menghentikan segala Tendakan kekerasan Terhadap aktivis Dan semua elemen rakyat Yang menyuarakan aspirasi Dan saya lihat Pemerintah sudah Kooperatif Kemudian Bagaimana Menggratiskan UKT Karena kita tahu Di dunia pendidikan Hari ini Sangat sulit PPKM itu Sangat Mempengaruhi Dunia pendidikan Jadi kebijakan-kebijakan Pemerintah itu Sebenarnya Harus juga Pro Kepada pendidikan Kemudian Kita mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai lembaga Penegak Hukum Seperti yang tadi Dibilang Bang MNESER Supaya Tegas dan tidak Kemampiri Dan kami juga Melakukan Dukungan terhadap Pemerintah Walaupun Yang kami lakukan itu Masih sangat kecil Misalnya Di kelompok Cipayong Plus Itu ada membagikan Distribusi makanan Terhadap masyarakat Membuat dapur umum Kemudian Menginstruksikan Supaya Semua cabang itu Mendukung pemerintah Jadi kami Cipayong Plus ini Bukan hanya mengkritik Tetapi melakukan Kerja-kerja yang kecil juga Tapi berdampak Oke Baik Mas Eben Mungkin sebagai Loyalis Jokowi Sejak lama Mungkin bisa membantu Agar suara-suara Mahasiswa ini Sampai Langsung Dan evaluasi Reshuffle Segera dilakukan Mungkin di Tengah pandemi Saat ini Yang sudah Satu setengah tahun Tapi masih gagap aja Gitu Ya gini Tadi apa yang disampaikan Jeffrey Gultom itu Sebetulnya Presiden Sudah nyampe Ketinggalan Presiden Presiden kan bukan Tipikal yang Tipis telinga Beliau Beliau Masukan dan Kritikan bentuk Apapun Pasti beliau Sangat mendengarnya Makanya Beliau cepat merespon Apa yang disampaikan Kawan-kawan Kelompok Cipayong Plus ini Karena Biar gimana pun Presiden Dalam menangani Problem pandemik ini Juga tidak mungkin Bisa sendiri Dibutuhkan Namanya Elemen-elemen lain Untuk bersatu padu Dalam penanganan Covid ini Jadi menurut saya Sudah cukup bagus lah Kawan-kawan Melakukan Kritikan terhadap Pemerintahan Jokowi Jangan Biarkan kekuasaan Itu Larut dengan Apa yang dilakukan Karena ini juga bahaya Buat pemerintahan Jokowi Tadi disampaikan Persoalan Jangan ada Kriminalisasi Kemudian Jangan ada Pembungkaman Dan itu salah satu Agenda Yang tetap Presiden menjaga Karena komitmen Presiden adalah Menjaga demokrasi ini Jangan sampai Dibajak oleh Para bandit-bandit Dan mafia-mafia Kita sebagai Aktivis 98 Apalagi kawan-kawan Cipayung Kita lihat Rekor-rekornya Tidak pernah letih Untuk berhadapan Kekuasaan Berhadapan dan juga Mendukung kekuasaan Posisi Cipayung ini kan Selalu seperti itu Jadi menurut saya Kawan-kawan Cipayung ini Jangan juga Letih untuk Menyampaikan kritik Tapi menurut saya Saran saya Asli lebih keras Yang tadi Kayak kesannya Keluh kesah doang Tidak keras Menurut saya Oke Mungkin masuk dari Bang Ebe Nanti lain kali Teman-teman Cipayung ini Lebih mendetilkan Tuntutan-tuntutannya Misalnya untuk Kementerian A B C D Apa saja Evaluasi dari Teman-teman Cipayung Plus Begini Jangan di evaluasi Aku rasa Tidak usah di evaluasi Copota itu Menteri-menteri yang Kira-kiranya Tidak lagi Mampu bekerja Di pemerintahan Kedua Presiden ini Tinggal kalian Jabarkan nama-namanya Siapa saja Misalnya Menteri Kesehatan Siapa namanya Pratikno Yang berkali-kali Blunder Kemudian Balil Jalan-jalan keluar negeri Saat pandemik Lantas kemudian Anaknya Ketua Umum Partai Golkar Saat pandemik Dia Animun ke Jepang Bang Bang Begini Kajian kita itu Ada sekitar Empat puluh lembar Dan kita berharap Bisa sampai Ke meja Pak Jokowi Karena Pak Jokowi Ini kan harus Kita bantu Kita dukung Presiden ini Butuh bantuan Dan kita melihat Itu dari perspektif Yang lain Dari luar istana Jadi kita Mengkritik Pak Presiden Jokowi Itu merupakan Cara kita Untuk menolong Beliau Dengan pola Yang berbeda Persoalan nama-nama Menteri Yang mau Dicopot Atau dirasafel Oleh Pak Jokowi Itu merupakan Kewenangan beliau Pak Cuman kita Hanya memberikan Masukan Dan datanya ada Jeff Kalau kau Merasa memiliki Bangsa ini Kalau kau Punya daya kritis Terhadap problem Bangsa ini Jangan Pernah sungkan Menyampaikan hal yang benar Jangan juga Pernah ragu Karena kalau kau Aktifis Punya keraguan Kau jangan jadi aktivis Gitu Kritik sekeras mungkin Karena Presiden ini bukan Presiden yang anti terhadap kritik Gitu Walaupun kita lihat Sisi kiri kanannya ini Yang Yang garong-garong ini Kecenderungannya Selalu merong-grong Apa yang Presiden inginkan Misalnya kayak tadi Kamu bilang tadi Bahwa Presiden inginkan Pesokalan Apa Target vaksinasi itu Per hari 3 juta Atau sampai 5 juta Faktanya sampai detik ini Ternyata Jangankan 3 juta 100 ribu pun Tidak tercapai Karena kenapa Di monopoli Padahal kita punya Infrastruktur Kekuasaan Ada kodim Forum dan sebagainya Artinya Sentra-sentra vaksin Tadi kan bisa Didistribusi Ke Tempat-tempat itu semua Jadi menurut saya Saranku Kawan-kawan Cipayung Ini Langsung aja Minta Para Pemain Atau mafia Pandemik ini Dihukum mati Oke Oke Jadi teman-teman ini Mengkritik secara langsung Langsung menyebut nama Dan Mendetail evaluasi Atau Mengapa Menteri A Menteri B Menteri C Layak dicopot Iya Secopot aja Udah gak ada yang mampu kok Oke silahkan Semua Kalau pemerintahan Jokowi Menurut saya Sudah cukup maksimal Menjalankan Tugas-tugas Kebangsaannya Dalam menangani Perusahaan COVID Dan kemudian Masalah-masalah Ekonomi yang Hari ini kita hadapi Nah problemnya hari ini Adalah di Lingkaran Jokowi Yang tidak mampu Menterjemahkan Apa yang diinginkan Presiden Karena mereka sibuk Bisnis buat 2024 Oke Dan sibuk juga Menikmati Fasilitas itu sendiri Oke tanggapan dari Teman-teman mahasiswa Seperti apa Ya saya pikir Sudah benar Yang tadi disampaikan Oleh Bang Emanuel Dan kami sepakat itu Jadi saya sudah sampaikan Kajian kita itu sudah ada Sudah 40 lembar Sudah kita sampaikan Secara detail disitu Bahkan kita melihat tadi Menteri-menteri oleh Atau pembantu-pembantu Pak Jokowi Ini kan gak punya Sense of crisis gitu Di saat kondisi negara Di saat kondisi negara Sedang tidak baik-baik saja Ada beberapa Pembantu-pembantu beliau juga Sibuk buat-buat Billboard Misalnya untuk Nyapres Atau apa Begitu Padahal kalau dana Billboard itu Misalnya diberikan Di Rupiah Kan bisa membantu Tes PCR Misalnya Atau bisa membantu Distribusi makanan Untuk masyarakat Kecil Misalnya Jadi saya pikir Apa yang Kritik yang kita Sampaikan dari Kelompok Cipayang Plus Dan juga Tim 9 Dalam membuat Kajian Yang kita suarakan Itu Saya harap Sudah bisa Masuk kepada Meja Pak Jokowi Sehingga teman-teman Kelompok Cipayang Plus Ini juga bisa Dilibatkan Untuk membantu Pak Presiden Gitu loh Oke silahkan Ini Kajian-kajian Yang disampaikan Oleh kawan-kawan Cipayang Saya rasa Cukup menarik lah Karena mereka juga Punya basis Akademik lah Gak bisa diragukan lagi lah Tapi problemnya Yang kau lawan itu Adalah orang-orang Yang Bembel Di lingkaran Jokowi Kau tak usah Pakai kajian Lawan mereka Kau turunnya Semua kawan-kawan Cipayang Plus Itu banyak sekali Itu minta Mereka segera Dicopot Atau dihukum Mati itu yang terlibat Dalam kasus-kasus PCR Jual-jual PCR Dan alat-alat Kesehatan yang lainnya Dalam pandemik ini Jadi tak usah punya Keraguan Jeffrey Karena presiden juga Butuh Butuh kayak kalian Kalian lihat ini Presiden butuh Orang-orang yang kritis Presiden tidak butuh Orang-orang yang cari Muka di mata presiden Presiden butuh Anak bangsa Kader bangsa Yang punya daya kritis Tapi tidak memeras Tapi tidak seperti Oposisi-oposisi Yang kerjanya meras Baik Saya terima kasih lagi Baik Biar Biar Posisinya berkualitas Biar kritik kalian itu berkualitas Tidak menjadi Kaleng-kaleng Baik terakhir saya ke Jeffrey Mungkin dari Dari benang kusut Penanganan pandemi ini Kalau menurut teman-teman Dari Jepayang Plus Apa Hal pertama yang harus Paling urgent saat ini Diperbaiki Ya saya pikir Kalau Dari kita Sebenarnya Yang seperti kita diskusikan tadi Bersama Bang Emanuel Bahwa presiden itu Harus tegas Ketika ada Kekritisan Suara-suara Kenabian Yang disampaikan Terhadap pemerintahan Pak Jokowi Langsung dieksekusi Karena Jangan sampai Pak Jokowi ini Sudah bekerja keras Tetapi Pembantunya Santai-santai saja Sehingga Nama beliau Yang jelek Kan yang presiden Pak Jokowi Jadi kalau misalnya Ada laporan Ataupun suara-suara Misalnya mafia-mafia Divaksin gitu Yang menteri-menteri terkait Langsung copot aja Karena kalau menterinya Tidak kerja dengan baik Yang salah Pak Jokowi Itu tugas kawan-kawan Kelompong Cipayung Itu tugas kalian Kalian suarakan itu Kalian sampaikan itu Kalau tidak bisa melalui media Turun di jalan Jangan dulu Masih pandai Masih pandai Bang Gimana mau turun ke jalan Bang Masa kelompok Cipayung Lebih keras dibanding Saya sebagai pendukung presiden Suaranya Maksudnya Kalau misalnya Mau lakukan aksi nyata Kami juga kan bisa Bang Bayangkan Cipayung Plus Seluruh Indonesia Itu luar biasa Bang Tapi kan kita menghargai Pemerintah Kan kita mendukung Ini Bentuk penghargaan Pemerintah itu Dengan kau bersikap Bukan dengan Sikap yang kita lakukan Sudah seperti itu Bang Kalau memang Mau aksi ke jalan Bang Besok pun kami bisa Instruksikan seluruhnya Bang Baik Untuk turun ke jalan Mungkin jangan dulu Karena saat ini lagi PPKM Itu yang kita sampaikan Tadi sama Bang Emanuel Kalau Cipayung Plus Jangan ditantang Hal-hal seperti itu Bang Baik Baik Terima kasih Baik Terima kasih Jeffrey Gutom Dan terima kasih juga Mas Emanuel Ebenezer Yang penting adalah Intinya Jangan sampai kerja keras Itu tertutupi Oleh kompromi politik Terima kasih Jeffrey Dan Mas Emanuel Telah bergabung Sama kami di Anusor